Kacau, ini nih 5 HP produk gagal. Yang pertama ada iPhone SE 2022. Banyak faktor yang ngebuatnya gagal di pasaran, mulai dari peminatnya yang memang sedikit karena punya desain yang sama dengan generasi sebelumnya, tapi harganya malah lebih mahal. Next, ada Samsung Galaxy Note 7. Kalau mau jauh dari marah bahaya, mending jangan serbuni HP. Baterainya gampang panas, kebakar, bahkan sampai meledak. Hii, takut. Masih inget nggak sama Blackberry Storm? Nah, doi ini punya layar touchscreen ala iPhone gitu. Cuma gara-gara nggak responsif dan nge-lag, jadinya fail deh. Yang keempat, ada Nokia N-Gage. Doi sih katanya emang HP gaming di masanya. Tapi kok tombol-tombolnya malah nggak ngedukung ya? Haduh, kentang. Mau coba jadi unik, tapi Meizu Zero malah jadi aneh ya? Masa nggak ada port USB, iPhone jack, slot kartu SIM, lubang speaker, atau bahkan tombol fisik? Coba gimana itu?